kan aku udah bilang, dia ngomongnya kayak gitu makanya aku suruh kamu dateng ke kantor kalau gak ada tadi kan kamu denger tau aku sudah marah sama dia tapi kan kalau majikannya gak ngasih mas sayang kan bukan ada nanti kita jadi kamu minta sama majikannya tapi sekali lagi minta sama majikan gak dikasih pun kita tidak bisa maksa sayang karena itu kan privasinya dia ngerti gak? jadi itu kita tidak bisa memaksa gitu loh kalau majikan gak mau ngasih ke saya walaupun dikasih agen gak dikasih sayang gitu kalau dikasihkan agen kalau majikan melarang kita memberikan ya gak boleh diberikan mas sayang paham gak maksudnya? iya iya kan itu datanya majikan kan ada nama majikan disitu kalau majikan tidak setuju ya kita berhak, kenapa kita selalu bilang kita berhak menolak gitu ya betul ntar kasih tau juga kak Jerry kadang-kadang kak Jerry tapi gak ngerti gimana kenapa surat finis tadi kan makanya kak Jerry kan tanya aku surat finis apa paham gak maksudku? tapi aku masih bisa cari majikan kan? bisa cari majikan tuh bisa tapi visa turun kan tergantung imigrasi tau mbak cari majikan tuh bisa bisa pulang Indonesia lho mbak lah itu urusan imigrasi sayang aku tidak bisa oleh masalah keimigrasian itu bukan otoritas sayang juga bukan otoritasnya kJRI visa itu punya imigrasi no gak ada jaminan bahwa visa itu turun kan tidak ada jaminan oh ya udah makasih mbak Yuni informasinya ya makasih mbak yuk yuk papa wai jadi sekali lagi sebenarnya capek aku tidak ingin mengangkat telpon lagi tapi masih ada telpon masuk terus wai Assalamualaikum mbak Yuni Waalaikumsalam siapa ini ya?